Intro Malam minggu, Sabtu malam, udah gak usah kemana-mana lagi Mendingan diam aja di rumah, depan TV nonton acara Sarah Sean selama satu jam Kalau punya pacar atau punya pasangan Ngajak pergi bilang, oh sorry say Gak ada yang lebih spesial dari Sarah say Gitu bilang Karena Sabtu malam itu waktunya kita ngobrol sama anak-anak Ini yang sudah dewasa disini semuanya pasti inget ya Waktu kita masih kecil Kita kadang-kadang suka berasa gak sabar untuk pengen jadi orang dewasa Bener gak? Misalnya masih kecil udah Aduh aku udah pengen ketir mobil Atau pengen naik motor Atau misalnya aku tuh udah pengen pakai lipstick Kalau anak cewek kan suka ngeliat ibunya pakai lipstick Pengen cepet-cepet dandan Pengen cepet-cepet jadi gede gitu Nah sekarang sudah kita jadi besar Kita sadar bahwa masa kecil itu cuma sekali aja dalam hidup Gak akan datang lagi Jadi untuk anak-anak kecil atau anak-anak remaja yang lagi nonton acara ini Ini saya bicara sebagai orang yang pernah kecil dan pernah remaja Walaupun kamu susah untuk percaya itu ya Kadang-kadang anak-anak mikir kita lahir langsung gede gitu ya Langsung jadi dewasa Langsung jadi ibu-ibu Kita pernah kecil juga Dan saya cuma mau bilang ke anak-anak kecil yang lagi nonton Bahwa sabar aja Suatu saat nanti kalian juga jadi akan dewasa Tapi untuk sekarang nikmati saja masa muda Betul ya Nikmati masa kecil Gak usah buru-buru Gak usah buru-buru Sebetulnya jadi dewasa itu pakai lipstick, nyetir mobil, naik motor Itu gak terlalu spesial Karena pas kita habis naik mobil Pulang ke rumah kita bayar tagihan Jadi nikmatin aja masa kecil, masa remaja Dimana kalian tidak usah bayar tagihan apapun Tapi yang pasti malam ini kita nikmati malam bersama dengan ngobrol Sama anak-anak kecil yang lucu-lucu Seperti tamu saya yang pertama ada Reska Reska Kamu umurnya berapa sih Reska? Lima Lima tahun? Iya Ini siapa namanya? Harry Kitty Harry Kitty? Ini sahabat kamu? Iya Coba aku tanya Hai Harry Kitty, kamu umurnya berapa tahun? Enam Oh kamu lebih Harry Kitty enam tahun? Iya Kalau Reska umurnya berapa tahun? Lima Berarti kamu kakaknya Reska? Iya Kenapa kamu bisa rambutnya bule, dia hitam? Iya Harry Kitty kamu suka nonton acara Sarah Sehan gak? Sering Sering? Kamu suka acara itu? Suka Kamu udah kenal belum sama Sarah Sehan? Udah Yang kayak gimana sih orangnya? Yang kayak rambutnya kayak Reska Yang rambutnya kayak Reska? Iya Lucu gak Sarah Sehan itu? Lucu Acaranya bagus? Bagus Kamu suka liat Sarah Sehan sama siapa kalau di acara itu? Sarah Sehan sama tamu-tamunya Sama tamu-tamunya, betul Ini kalau ini Harry Kitty Aku manggilnya Harry apa Kitty? Harry Kitty Oh harus lengkap? Iya Harry Kitty ya? Iya Oke yuk Harry Kitty dan Reska kita duduk disini Reska ini tinggal di Jakarta? Iya Tinggal di Jakarta, kamu sehari-hari ngapain aja main sama Harry Kitty terus? Iya Oh selain itu ngapain lagi? Terus hari itu nonton TV Nonton TV Terus main sama Harry Kitty Sekolah kelas berapa? Gak tau gak ada yang nganterin Kok bisa gak ada yang nganterin sekolah? Iya Emang di rumah pada kemana? Papa tidur melulu, mama masak Papa tidur melulu kalau ibu, kalau mama? Masak Mama masak? Oh masak terus tiap hari masak apa sih mama di rumah? Jengkol Mama Masak jengkol, tiap hari masak jengkol? Enggak dua hari Dua hari masak jengkol? Iya Hari ketiga masak apa? Hari ketiga masak yang lainnya Yang lainnya Kamu katanya di rumah suka bantu-bantu mama ya? Iya Bantu-bantu ngapain sih? Mencuci piring, bikinin lotek, sama itu Bersihkan tempat tidur Bersihkan tempat tidur, kamu bisa bikin lotek? Bisa Lotek itu apa aja sih bahan-bahannya? Itu Kencur, kalau kamu mau pedas kasih cabainya dua Sama bawang putih kencur Terus sama garam terasi Pas sudah pada hilang Kita kasih kacang Jadi itu semua kencur terasi semua terus hilang? Iya nanti kita kasih kacang Kok bisa hilang? Iya Kata mama gitu Oh kata mama gitu Terus kasih kacang Diratain nanti kita kasih air Di itu aduk-aduk Kasih jeruk nipis Sama gula Jeruk nipisnya semuanya dimasukin sama kulit-kulitnya gitu? Enggak Kulitnya dibuang Jeruk nipisnya satu Jadi kita potong Oh dipotong jeruk nipis satu aja Mentir banget ya Kalau sayurannya di lotek ada apa aja Itu kan pakai sayur ya Iya Kul, kacang panjang, toge, sama bayam, kangkung Udah Ih kamu hebat banget Tadi katanya kalau pedas cabainya dua Iya Kalau pedas banget Lima Kalau pedas Lima Kalau pedas banget sampai aku mules-mules Tujuh Kalau gak mau pedas Satu Enggak usah pakai itu Cabek Iya Enggak usah pakai cabai Demuk-demuk banget sih Setiap hari bikin lotek untuk diapain Untuk dijual Jadi kalau setiap hari kamu bikin loteknya banyak banget Iya Berapa banyak, berapa bungkus Lima Lima Kalau orangnya pesen lima ya kita bikinnya lima Oh kalau orang pesen lima ya bikinnya lima Kalau orang pesen satu kita bikin satu Harganya berapa loteknya kalau aku pengen beli ke situ? Satu ribu Satu ribu? Banyak gak aku dapetnya? Banyak Banyak, yang bikin kamu sendiri? Iya Kamu bantuin mama gitu ya? Iya Gimana sih cara bikin lotek itu tadi kamu udah sebutin? Aduh ini berat banget pakai ginian bukan? Iya Benar pakai ulekan gini Kamu dari kapan sih belajar bikin lotek? Dari kemarin Dari kemarin? Jadi baru satu hari? Iya Oh Tapi udah pintar banget ya baru satu hari Aku pikir udah tiga hari Pintar banget Kalau hari ini bisa gak bikin lotek? Bisa Bisa juga? Iya Dia bikinnya biasanya pedes atau enggak? Enggak Enggak pedes? Enggak Oke kamu ada Suka ada langganan gak yang datang ke situ untuk minta dibikinin lotek? Ada Ada berapa langganannya? Satu Satu? Langganannya satu Setiap hari yang datang mau pesen lotek ada berapa orang? Lima Setiap hari datang lima? Iya Tapi ada langganan satu? Iya Coba di penonton ini ada gak langganan yang suka mesen lotek dari kamu? Kamu hafal gak wajah? Hah? Om Eki Om Eki? Iya Oh ini Om Eki, hai Om Eki Selamat malam Sering bikin beli lotek ya? Iya Setiap hari ya? Enggak juga sih Oh enggak juga Betulnya pelanggan dia tiap hari beli lotek Lima hari Tiap lima hari sekali? Iya Om Eki kalau beli lotek itu langsung bayar atau suka ngutang? Suka ngutang Coba wajahnya di close up Suka ngutang Bilangnya gimana Om Eki kalau misalnya mau ngutang lotek? Bilangnya Biasa kalau aku bayar aku ngutang dulu Dan itu sama mama boleh ya ngutang lotek? Boleh Boleh ya udah baik ya baik banget Kamu itu lahirnya dimana sih? Di Tegal Di Tegal tapi tinggalnya di Jakarta? Iya Belajar bikin lotek dimana? Di Bandung sama di Tegal Di Bandung sama di Tegal? Oh di Tegal juga suka orang makan lotek juga ya? Suka Kamu bikinin lotek dong bisa minta bahan-bahannya gimana sih caranya bikin lotek? Aku pengen ngeliat Nah ini Ini bener gak kita sayurannya sayang? Bener Oke bener Eh aku pengen tau Kamu ini jualannya dimana sih? Di rumah atau dimana? Di Jakarta Di Tegal Sama di Bandung Wow banyak banget cabangnya Iya Kamu jualan lotek di Tegal, di Bandung sama di Jakarta? Iya Wow di tiga tempat itu gak repot jualannya? Enggak Kalau misalnya kamu lagi di Jakarta Terus ada yang mau beli lotek di Tegal gimana? Kita layanin Harus tepuk tangan Kita layanin Dimana aja? Kalau di Jakarta dimana jualan loteknya? Di rumah Di rumah? Iya Rumahnya jauh gak dari sini? Enggak Dimana sih alamat kalau mau beli itunya? Aku pengen tau Nomor 35 Nomor 35 danau di bawah Nomor 35 danau di bawah? Iya Itu Dari danau di atas belok ke kiri ke kanan Iya Iya Oh dua aja ya pokoknya belokannya Oke Silahkan sayang coba gimana caranya bikin lotek kamu kasih tau aku Ini bumbu kacangnya Iya Sini mau aku pegangin Harry Kitty Oke Kita sekarang Bumbunya Kamu ngomongnya kesitu tuh Kamera situ banyak sekali yang pengen belajar bikin lotek Oke Kita sekarang bumbunya Oke terus Bumbunya Bumbunya dituangkan ke cobeknya gitu ya Iya Oke ini pedes apa enggak nih yang ini? Enggak Enggak ya gak ada rawit terus Kita ulek Oke Tantesan kamu ini ototnya gede banget Hebat banget Ini perlu air gak sih? Perlu Biasanya airnya berapa banyak perlunya? Satu Ember apa-apa? Satu ember atau satu gayung? Satu gayung Satu gayung Boleh minta satu gayung air? Aduh Ya Pakai ini gelas gak apa-apa? Enggak apa-apa Oke kamu kasih tau aku kapan stop ya Aku tuangin airnya oke? Oke Kasih tau kapan stopnya? Hop Hop Berarti yang gayung kecil kali ya Jangan besar-besar gayungnya Ibu-ibu nanti bener-bener loh Ibu-ibu pakai satu gayung Di ulek Mau dibantuin gak? Boleh Boleh Ini aku bantuin Eh Wah Aku nih pengen banget nih Kalau aku ngulek gini Tangan aku bisa kuat nih Aku pengen ikut Nes Academy Kamu tau gak Agnes mau nikah? Enggak Enggak tau? Sarah Sean tau gak? Tau Ya jawaban itu akan kita dapatkan Cuma dari satu dari berjuta-juta penduduk Indonesia pastinya Jadi harus Saya banggakan Terus abis gitu dimasukin apanya? Ini kayaknya airnya kurang Ketambahin lagi ya Jeruknya Silahkan kamu itu Kamu tetesin jeruknya Biar kita bisa ngeliat Iya Oke Jeruknya bener gak itu? Bener Oke Kalau misalnya pakai jeruk Bali boleh gak? Bener Boleh Oh boleh Jadi pakai jeruk Medan boleh gak? Boleh Oh boleh Jadi bukan cuma jeruk nipis ya? Iya Oke Jeruk Bandung bisa? Bisa Oke Jadi Iya ibu-ibu Bikin lotek itu bisa pakai jeruk Bali Tetesin aja Jeruk Medan dan jeruk nipis Oke silahkan ditatesin jeruknya Eh Eh iya Oke Oke Mau aku bantuin? Bisa oke udah bagus Terus abis itu diapain? Kita Terus kita ulek Ulek lagi Terus abis itu? Kita kasih sayurannya Iya Silahkan Semuanya? Iya Semuanya dituangin aja? Iya Oke Kita tuh kalau mau masak kayak gitu harus cuci tangan dulu gak sih? Makan Kalau mau makan cuci tangan dulu? Iya Kalau mau masak harus cuci tangan dulu gak? Enggak Oh gak usah? Tapi nanti kalau tangannya kotel abis main gimana? Kita cuci tangan Oh iya kita cuci tangan Pakai wortel gak sih lotek? Enggak Ini mah wortel apa lotek Eropa kali pakai wortel Jadi gak usah ya? Pakai apa aja tadi? Engkol 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 Sama bayam Engkol Sama kita kasih labu siam boleh? Oh kita kasih labu siam boleh Oke Tapi belum dipotong jadi gak usah Terus ini di ulek lagi? Iya Oke Terus ini tahu tempe diapain? Kita pakai Kita masukin? Iya Tapi harusnya dipotong-potong ya? Iya Ini di ulek benar gak hancur nih sayurannya? Enggak Oke Jadi ini harganya berapa kalau kita jual? Rp2.000 Kamu kayak harga tempe naik-naik terus Tadi katanya Rp1.000 Rp1.000 Sekarang Rp1.000 Tadi kenapa Rp2.000? Lupa Oke Aku mau cobain ya sebelum diminta sama om Eky yang suka ngutang lotek itu Iya Coba ya aku cobain Enak gak? Ini rose Aduh enak banget buat takunya Keren Nanti saya kasih ke penonton ya Sayang Aku ada kaos buat kamu Ini kamu pakai nanti kalau lagi bikin lotek biar pelanggannya tambah banyak Iya Ya? Oke Kamu tahu gak ini siapa? Tau Siapa? Sarah Sehan Iya betul Coba Mirip aku gak? Mirip Mirip aku Iya Kamu tahu gak nama aku? Tau Siapa? Sarah Sehan Iya tadinya rambut aku kayak kamu memang Tapi udah aku gunting tadi sore Rizka sini aku pengen peluh kamu Kamu tuh lucu banget Sini Terima kasih udah datang kesini Pinter bikin lotek Nanti besok-besok Kalau mau sekolah Kalau papa lagi tidur Minta anterin om Eky aja Jadi bilang om gak usah ngutang tapi anterin aku ke sekolah gitu Iya Oke Oke terima kasih sayang Ini lotek enak banget Pinter banget ya Rizka masih banyak anak-anak kecil yang pintar-pintar disini malam hari ini Jadi jangan kemana-mana tetap bersama saya Sarah Sehan Sampai jumpa di video selanjutnya